Hai semua, kita buat kolak pisang yuk! Enak nih untuk buka puasa. Buatnya mudah sekali. Selamat datang di channel Wimrini Kitchen. Rebus 150 gram gula merah dengan 500 ml air dan 1 lembar daun pandan yang disimpul. Masak sampai gula merah larut dan tidak perlu disaring karena gula merah disini sudah bersih. Tambahkan setengah sendok teh garam. Ada juga yang ditambahkan dengan kayu manis tapi aku tidak usah pakai kayu manis. Aku lebih suka yang begini. Setelah gula mendidih, masukkan pisang yang sudah dipotong-potong. dan masukkan juga buah kolang kaling. Buah kolang kaling ini sudah dimasak. Tinggal dimasukkan saja. Setelah pisang matang, tambahkan 125 ml santan. Aku pakai santan instan. Aduk sampai mendidih dan tercampur rata. Lalu matikan api. Kolak pisang sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba. Daaah! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.